Intro Bapak Ibu Ketua Pimpinan dan Anggota Komisi 2 DPRRI yang kami hormati Anda pun pokok-pokok bahasan sebagai usulan perubahan telah disampaikan Pimpinan Dewan yang terhormat dan dapat kami sampaikan pandangan berdasarkan beberapa kelompok substansi yaitu 1. Berkaitan dengan penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan sistimerit dari Komisi Aparatur Sipil Negara ke Menteri PAN-RB Secara prinsip dan secara intinya semua Kementerian Lembaga dan Pemda memang selama ini KSN berperan tapi kalau ada permasalahan-permasalahan yang disalahkan pasti adalah Kemenpan-RB jadi kami memahami kalau lebih baik dalam satu komando saja lah yang urusan CPNS, urusan sistimerit, urusan pengalihan jabatan, fungsional, dan sebagainya dalam satu Kementerian, yaitu Kementerian PAN-RB Bapak-Ibu, anggota Komisi II yang saya hormati penetapan kebutuhan PNS yang disertai dengan jadwal pengadaan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan serta kriteria untuk masing-masing jabatan yang menjadi dasar diadakannya pengadaan dan jika dibutuhkan PNS belum ditetapkan maka pengadaan PNS itu bisa dihentikan penambahan pengaturan ini pada dasarnya sudah ditetapkan dalam pengaturan teknis sehingga tidak perlu diatur dalam undang-undang setiap instansi pemerintah akan ditunda pengadaan CPNS-nya jika tidak melengkapi kriteria yang dipersaratkan bahkan secara nasional pengadaan dapat ditunda karena kondisi-kondisi tertentu yang ketiga berkaitan dengan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pengaturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K antara lain P3K mendapat pensiun dan jaminan hari tua serta tunjangan dan fasilitas penambahan substansi ini tidak diperlukan mengingat pemerintah telah menerbitkan PP No. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang antara lain sudah mengatur bahwa mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas bagi P3K akan dilakukan melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam kerangka Undang-Undang No. 5 tahun 2014 khususnya terkait dengan pemberian jaminan pensiun pemerintah akan melaksanakan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti dalam rangka mengumumai beban fiskal dengan sistem ini maka pegawai akan mendapatkan manfaat pensiun sesuai dengan iuran yang telah dibayarkan beserta hasil pengembangannya dimana masyarakat PNS memang dirancang untuk melayani sampai dengan batas usia pensiun sedangkan P3K menjalankan tugasnya sesuai dengan masa perjanjian kerja manfaat jaminan purna kerja yang diberikan kepada P3K adalah jaminan hari tua yang juga digunakan konsep iuran pasti dimana pemerintah sebagai pemberi kerja maupun P3K sebagai pihak yang dipekerjakan memberikan kontribusi terhadap jaminan hari tua dengan demikian penghargaan pemerintah kepada P3K maupun manfaat yang diterima P3K yang telah menyelesaikan perjanjian kerjanya sesuai dengan masa mengiur dan besarnya iuran yaitu besaran akumulasi jaminan hari tua beserta hasil pengembangan yang ada manfaat jaminan hari tua tersebut dapat diatur sedemikian rupa apakah diterima sekaligus diterima dengan konsep anuitas atau dikombinasikan yang mana selanjutnya pengelolaan dan manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun tersebut akan diatur melalui lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana fasilitas P3K berupa peralatan kerja, ruang kerja, dan operasional kerja serta fasilitas lain sesuai dengan jabatan yang didudukinya berikutnya berkaitan dengan pengurangan ASN bahwa pengurangan ASN dan P3K sebagai akibat perampingan organisasi yang menyebabkan pensiun dini secara massal pemerintah berkonsultasi dengan DPR berdasarkan pandang evaluasi dan perencanaan pegawai penamahan substansi ini perlu dipertimbangkan mengingat berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan pemerintahan kemudian penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh aparatur sipil negara sehingga kebijakan pemerintah untuk merampingkan organisasi juga merupakan hak daripada pemerintah atau salah satu daripada prerogatif Presiden Selain itu, perampingan organisasi berdasarkan evaluasi dan perencanaan pegawai dalam organisasi kementerian lembaga itu dilakukan dalam rangka meningkatkan performa kinerja yang ada Pemerintah berpendapat berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara diatur bahwa perubahan kementerian diberitahukan kepada DPR terlebih dahulu Sejalan dengan ketentuan tersebut agar tidak terjadi pelaksanaan Undang-Undang yang tidak harmonis maka peraturan ini menurut demat kami tidak perlu dirubah Bapak-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati pengangkatan tenaga honorer bahwa pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 menjadi PNS secara langsung Berikut pandangan pemerintah terkait hal ini Satu, pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan sistem merit pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS atau P3K Setelah memenuhi persyaratan penerimaan PNS dan P3K dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan Sejak diterapkan PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ada dalam pasal 8 yang secara tegas dinyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian PPK dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis Pengangkatan tenaga honorer pegawai tidak tetap Pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak menjadi CPNS secara langsung bertentangan dengan sistem prinsip merit sistem dan visi Indonesia maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa Di samping itu pengangkatan secara langsung tersebut menjadi tidak adil bagi putra-putri terbaik bangsa yang berkeinginan untuk bekerja di lingkungan instansi pemerintah karena peluang mereka tertutup dengan dilakukannya pengangkatan tenaga honorer tersebut Padahal dalam pasal 2 secara tegas dinyatakan bahwa kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan atas dasar profesionalisme non-diskriminatif serta keadilan dan kesetaraan Bapak-Ibu anggota Komisi 2 yang kami hormati Pemerintah dalam kurun waktu 2005-2014 telah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer XTHK 2 dan mengangkat mencapai Rp1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi dari jumlah total PNS kemudian pada tahun 2018 bahwa pemerintah menetapkan kebijakan mengikut sertakan tenaga honorer XTHK 2 yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus yang pada saat itu berhasil lulus 6.811 orang Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan pula seleksi P3K bagi tenaga honorer XTHK 2 yang memenuhi syarat yang dinyatakan berhasil lulus sejumlah 51.293 orang yang ada Perhitungan penambahan anggaran untuk pengangkatan seseorang menjadi PNS dalam asumsi A menjadi PNS golongan 3A masa kerja 0 tahun status K2 dan C tarif tunjangan kinerja 80% itu akan menambah beban anggaran rata-rata 7 juta per orang apabila THK 2 yang tidak lost seleksi masih 438 ribuan diangkat langsung menjadi PNS maka beban anggaran itu akan bertambah menjadi 3 triliun lebih per bulan untuk belanja pegawai ini minus pensiun nah mengingat dampak anggaran dan pengangkatan menjadi PNS cukup signifikan maka proses seleksi yang penting sebagaimana salah satu mendapatkan SDM yang berkualitas akan kita wujudkan memang sekarang dalam konsentrasi mengenai infrastruktur kesehatan dan layanan sosial di tengah pandemi COVID ini sehingga tidak memungkinkan kalau secara otomatis kita mengangkat sisa anggota yang tanpa ada proses seleksi ini dengan tidak mengubah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dimaksud namun solusi yang diupayakan harus tetap memperhatikan kepatuan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI selanjutnya khusus untuk menyelesaikan tenaga honorer perlu kita pikirkan bersama sebagai solusi alternatif penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan bagi tenaga honorer yang ada maupun calon pelamar lain di luar tenaga honorer yang juga perlu diberikan kesempatan untuk berkompetensi sesuai dengan sistem merit ada pun usulan kami terkait dengan penyelesaian tenaga honorer dengan tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini yaitu perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut satu memberikan kesempatan bagi mereka yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dua bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti tes CPNS namun memenuhi persyaratan sebagai P3K diberikan kesempatan mengikuti P3K bagi mereka yang tidak lulus CPNS namun masih memenuhi persyaratan sebagai P3K diberikan kesempatan untuk mengikuti tes P3K bagi mereka yang tidak lulus tes CPNS maupun P3K diberikan kesempatan lagi untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan gaji yang disesuaikan dengan UMR di wilayahnya dan diberikan kesempatan sampai tahun 2023 kemudian Kemenpan RB akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah untuk menyusun strategi menyelesaikan terhadap permasalahan tenaga honorer yang tidak lulus baik tes CPNS maupun tes P3K Pada kesempatan ini pula perlu kami laporkan bahwa tahun 2021 ini pemerintah juga akan melakukan rekrutmen 1 juta tenaga guru keputusan pemerintah merekrut 1 juta tenaga guru tersebut dengan menggunakan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2021 yang merupakan upaya pendek pemerintah untuk memenuhi tenaga pendidik rencana ini disamping untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi yang telah berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawainya rencana ini sudah dikaji sejak awal tahun 2020 bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih